Jadi aku baru ingat kalau aku udah lama banget gak bikin skincare rutin untuk kulit aku Dan makanya kali ini aku akan kasih lihat produk kodakup aja sih yang aku gunain Jangan kemana-mana Halo ketemu lagi dengan aku Lia Jadi hari ini aku bare face lagi karena ya itu aku akan bicara tentang skincare Lebih tepatnya adalah produk kodakup skincare yang aku gunain di beberapa bulan ini Sebenernya sih rata-rata hampir mirip sama skincare apa yang biasa aku pake Cuman ada perubahan-perubahan karena balik lagi menyesuaikan kondisi kulit Terus juga kebetulan aku suka juga coba-coba produk yang baru Nah disini nanti semua kan aku kasih tau produknya apa aja Nah buat yang belum tau kulit aku ini tipenya kering, kombinasi juga Jadi kadang-kadang suka ada minyak juga disini, disini di T-zone Terus juga dehidrasi Jadi kadang-kadang ya bener-bener kayak kemerahan gitu juga Sensitive Jerawat sih jarang keluar Biasanya sih kayak mau dapet aja Jadi biasanya disini nih Tapi sisasnya ini sih biasanya bekas-bekasnya doang sih Ya kurang lebih sih seperti itu masalah-masalahnya Aku udah pernah bikin juga skincare rutin Waktu itu aku menggunakan produk-produk dari The Body Shop Jadi kalian bisa lihat juga videonya disitu Nah sekarang langsung aja kita mulai produk apa yang pertama kali aku pakai Jadi pertama aku akan kenalin cleanser aku Kalau buat membersih muka aku biasanya pakai ini Ini aku nggak pernah berubah-berubah Ini aku pakai dari Hadalabo Ultimate Moisturizing Face Wash Aku juga pernah tulis ini di blog Gimana caranya aku lepas dari jerawat dan Permasalahan semuanya itu Jadi aku ketemu sama si produk ini Dan sampai sekarang aku masih pakai Karena memang cocok sama kulit aku Dia tuh teksturnya cream Tapi nanti kalau misalnya pas dikasih air Dibikin busa Busanya tuh kayak busa yang foamy gitu Tapi nggak terlalu besar Kayak biasanya kalau siapa ya Senka Itu kan biasanya dia membumbung tinggi gitu kan Kalau dia nggak Aku sih belum pernah cobain dia pakai Apa ya namanya foaming Foaming Ini nih kasa nih apa nih namanya Foaming mat ya Atau apalah itu aku belum pernah coba sih pakai ini Mungkin ini kalau pakai ini Mungkin bisa lebih membumbung tinggi lagi Tapi sejauh ini aku nggak pernah Kesulitan atau ada masalah Pakai secukupnya Hanya pakai tangan aja Nah abis pakai ini Biasanya kulit aku tuh Kering sih tetap masih kering Apa ya Tapi yang pasti tuh dia nggak yang sampai Kayak bikin kulitnya ngelupas-ngelupas gitu Jadi produk ini sebenarnya memang cocok Cuman aku harus lanjutin lagi ke skincare routine yang lain Nah aku juga mau kasih tau Produk pembersih muka aku juga Ini biasanya aku gunakan Kalau misalnya aku lagi bermakeup Aku biasanya pakai ini Ini adalah The Body Shape Chamomile Ini cleansing butter Atau juga cleansing balm Jadi bentuknya kayak balsam gitu Balm Pas dipakai Tapi nanti dikenain ke wajah Itu nanti diberubah menjadi Minyak Nah ini aku pakai banget Buat kalau ngangkat kotoran-kotoran dari makeup Dan aku sukanya Setelah pakai ini Biasanya kulit aku tuh jadi terasa lembab Nah untuk bagian riasan mata dan bibir Biasanya aku pakainya Si Maybelline Makeup Remover gitu Cuman aku Kebetulan udah habis Dan aku lagi pakainya ini Ini Nivea Missile Air Skin Breath Ini yang Buat makeup remover Sebenarnya sih buat Face dan Eyes Cuman aku pakai ini di area mata Sama bibir Ini aku suka Karena dia gak bikin mata peri Atau juga bibir peri Jadi kayaknya gak ada yang kering-kering gitu Sama sekali gak ada Dan Apa-apa Secara Ngapusnya itu Biasanya aku Taruh Perlahan 2-3 detik Baru aku tarik Ke arah luar Nah itu aku Abis itu Paling kalau masih ada yang kotor Aku pelan-pelan di tap-tap Ditarik lagi ke arah keluar Ini udah mau habis Aku gak tau nih Mungkin nanti akan Coba produk yang lain Atau Sekalian Makeup Remover aja Sekalian kali ya Soalnya ini kan sebenarnya Missile Air Water Cuman aku fungsiin Buat bersihin area mata dan bibir Nah satu lagi Aku pakai Si pembersih muka ini Kalau misalnya kulit aku tuh Kayak lagi Gimana ya Kayak berminyak banget Terus juga ngerasa kayak Apa ya Kayak udah lama gak di Apa ya Diangkat Kotoran-kotoran matinya Apa sel-sel kulit matinya itu Pokoknya aku kayak ngerasa Kalau kulit aku kayak geradakan Atau gimana itu ya Aku biasanya pakai produk ini Tadi udah kelihatan sedikit ya Ini aku gak tau sih namanya apa Aku lupa Soalnya Bahasanya bahasa Jepang-Jepang gitu deh Kalau gak salah Ini kalau gak salah aku dapet dari Acaranya Rokhto Acaranya Hada Labu atau siapa gitu Aku lupa Nah ini memang waktu itu aku simpen lama Karena aku penasaran sebenarnya pengen coba Nah Sekitar bulan Januari itu Aku baru ingat Kalau aku punya produk ini juga Jadi Aku baru sadar Dan itu ekspertnya Bulan Maret ini Jadilah aku pakai ini Ini udah 3 bulan ini Aku pakai si produk ini Ya mungkin ini gak Kayak habis sih Karena ini udah mau expired Jadi Gak apa-apa Aku penasaran aja Karena aku pengen tau Dia seberapa banyak busanya Dan Cocok gak sama kulit aku Dan ternyata Cocok banget Jadi gak ada masalah Kayak yang Apa sih Kadang-kadang beruntusan Atau Kayak jerawat Itu gak ada sama sekali Jadi Memang dia kayak ngangkat minyak Karena kan dia Kalau gak salah Kandungannya green tea Kalau gak salah ya Tapi yang pasti dia tuh Kayak ngangkat minyak gitu Jadi makanya Kayak kotoran-kotoran Yang mungkin ngumpuk itu Aku kalau Habis pakai ini Ngerasa kayak Bersih aja gitu Makanya Aku sih gak pakai ini Setiap hari Aku tetap harus pakai yang Hada Labo Untuk sehari-hari Ini cuma pakai Buat saat tertentu tadi aja Karena aku khawatir nanti Kalau misalnya terlalu sering Aku pakai Malah jadinya terlalu kering Karena mukanya sendiri udah kering kan Nah terus juga busanya Dia banyak banget Dan ini aku baru Pertama kali punya juga Yang ini nih Si netnya ini Mungkin nanti Kalau misalnya ini Dah Akhir Akhir Maret ini Nanti udah selesai Ini aku buang Aku pakai yang ininya Dan aku mungkin akan pakai lagi Si soft bathnya Yang punya The Body Shop Karena itu sebenarnya Aku lagi pakai Waktu Akhir tahun lalu Tahun lalu Cuman ya karena Aku penasaran pakai ini Jadi itu aku istirahatin dulu Tapi kalau nantinya Sudah selesai Aku akan balik lagi Ke The Body Shop Nah sebelum Aku biasanya pakai Skincare Aku biasanya Pakai ini dulu Lip Balm Ini aku pakai Dari Nivea Ini Nivea Strawberry Shine Ini gak disebutin sih Nama Lip Balmnya Apa aku gak tahu Ini aku pakai Biasanya terutama Kalau misalnya ini Mau makeupan kan Nah jadi abis Bersihin muka Aku langsung pakai ini Jadi si bibirnya itu Kayak lembab gitu Nanti pas kalian dipakai lipstick Itu dia Gak terlalu berminyak banget Jadi makanya ini aku Biasanya pakai duluan Ini aku suka sih Karena dia bener-bener Lembab Dan ada wanginya gitu Lembabnya pun juga Bukan lembab yang minyak gitu ya Jadi kayak lembab Apa ya Balm gitu loh Karena ini kayaknya Mungkin balm kali ya Nah sekarang kita masuk ke toner Jadi aku ada beberapa toner Aku akan sekalian Praktekin ya Karena kebetulan Ini aku juga abis cuci muka Toner yang pertama kali aku pakai Biasanya adalah ini Ini dari The Body Shop Yang Aloe Ini calming toner Biasanya buat Kayak Apa ya Menetralkan kulit Karena tadinya kan Sudah dibersihin tuh Pakai Membersih wajah Nah ini pas pakenya itu Harus hati-hati Karena dia tuh kayak Kayak tumpah gitu loh Jadi harus Hati-hati sekali Jadi Nah Biasanya aku dua kali Tiga kali Tuang gitu Bukan dijatuhin gitu ya Karena kalau dijatuhin tuh Pasti buyar semua Nah ini Bisa juga buat sekalian Ngangkat kotoran Yang mungkin masih tersisa Di Pas bersihin muka Yang pertama kali tadi Ya ada Kotoran sedikit Selanjutnya Aku pakai Ini juga Masih toner Tapi Namanya disini Lotion Jadi ini dari Hadalabo Ini Hampir yang gak pernah Aku Tinggalin juga Dan selalu aku pakai Dan Di video yang Kemarin tuh Pas aku beruntusan Ini yang aku cari Dan ini yang aku pakai Ini memang kayak Apa ya Kayak Nambah kelembapan aja sih Kalau menurut aku ya Dan ini enaknya Ini pakenya Paling cuma beberapa tetes doang Itu bisa buat semuka Dan Ini pakenya tuh ya Bisa Lama banget Kayaknya berbulan-bulan deh Baru habis Ini aku udah mau habis nih Kemarin kemarin Di Bandung aku beli Yang baru Itu harganya sekitar Rp40.000an Memang Kalau sekali beli tuh Kayak ngerasa Mahal gitu ya Kayak Sekali luar tuh Kayak Rp40.000 gitu Cuman ini Pakainya lama banget Jadi ini Worth banget buat dicoba Kayak udah Di gini-gini Tepok terus Di tekan-tekan gitu Tumpol-tumpol kecil Gitu deh Oh iya Ini aku pakainya Yang for dry Itu normal skin ya Jadi aku udah pernah Coba yang Punyanya yang oily itu Bedanya tuh Kalau oily tuh Nggak terlalu ada Rasa lengket-lengketnya Nah kalau ini Dia ada rasa lengket-lengketnya Tapi kalau Kulit kamu kering Itu sih Nggak ada masalah-masalah Malah justru pengen Ada yang lengket-lengket gitu Karena kan Kulit kita udah terlalu kering kan Lalu selanjutnya Ini aku biasanya Agak-agak jarang pake Kadang-kadang pake Kadang-kadang enggak Karena Ya biasalah Kadang aku suka agak males gitu Karena kepanjangan Kadang kalau misalnya Dipake semuanya Nah ini aku pake yang ini The Body Shop Drops of Light Ini yang Essence Lotion Aku pakenya tuh Karena apa ya Kadang kalau misalnya Aku ngerasa Lagi banyak Bekas-bekas jerawat Baru aku pake ini Tapi kalau enggak tuh Aku nggak terlalu Sering pake Karena kebanyakan kan Lotionnya udah kebanyakan Ini dia bentuknya tuh Kayak Semi gel gitu loh Jadi kayak Aku nggak tau Dia kayak gel gitu lah Aku udah pernah Cita-in juga di Video yang The Body Shop Skincare Nah ini Sama sih Dia kayak agak-agak Lengket-lengket gitu Tapi nanti dia Nyerep Nyerep kok Kalau misalnya udah Kayak udah kering gitu Dia udah nyerep banget Nah disini nih Udah kerasa banget Perbedaannya Sama Tadi Abis cuci muka Kalau abis cuci muka Itu kerasa banget Kayak kering Kayak ada kasar-kasar gitu Ya maklum Namanya juga kulit kering Tapi kalau misalnya Udah kayak gini Itu udah mulai Berasa tuh lembab Udah Apa ya Kalau misalnya nanti Mau pake makeup tuh Udah lebih enak gitu Jadi nggak bakal Kayak ada yang Catchy Atau Flecky gitu Nggak ada Aku sejauh ini Lagi nggak pake serum Jadi terakhir itu Aku pake serum Yang Concentrate-nya Drops of Youth Itu yang The Body Shop Cuman aku belum Beli lagi Karena Itu agak mahal Jadi aku kayaknya Harus nabung dulu Untuk belinya Nah satu lagi Sebelum itu Aku pake si Eclat Gold Cuman aku belum pake lagi Dan itu sebenernya Aku cocok sih Kayak aku belum tau nih Antara mau beli Antara dua itu Aku mau beli yang mana Cuman sejauh ini Aku memang nggak pake serum dulu Jadi aku biasanya Langsung lanjut ke Moisturizer Moisturizer Nah moisturizer ini Aku bagi dua ya Jadi ada yang buat Siang Atau pagi Atau ada juga buat Malam sebelum tidur Nah kalau pagi Aku biasanya pake ini Nasi dari Harde Labo Ini yang si Ultimate Moisturizing Milk Ini aku pake juga Udah dari lama Dia bentuknya Bener-bener kayak Susu Kental Cair gitu lah Kayak gitu Nah ini aku Nggak saranin sih Kalau yang kulitnya Apa namanya Kulit berminyak Karena ini Kayak Lembapin banget Gitu loh Jadi Kalau abis pake ini Aku ngerasa juga Kayak kulitnya Kayak basah-basah Gitu Cuman ya Sekali lagi Kalau misalnya Kulitnya kering Ini Bener-bener Ngebantu banget sih Nah kalau malemnya Aku pake ini Ini dari Cetaphil Ini yang Daily Advanced Ultra Hydrating Lotion Ini pun yang Aku Kasih liat Pas lagi Aku beruntusan Kemarin Di Bandung Ini yang Bikin kulit aku Balik lagi Kesemula Ini kenapa Aku pakenya malam hari Karena aku tidur Kan pake AC Itu kan Kering ya Bikin kulit kering Jadi aku Perlu Lembap yang Bener-bener Kayak Teksturnya Tebel Tik gitu Nah inilah Yang aku pake Dan biasanya Kalau misalnya Besok paginya Itu tuh kulit aku Jadi kayak Lembap-lembap Kenyal-kenyal gitu Memang sih Pas pake itu Ada suamiku Kayak mau aku Kayak hilang minyak Cuman aku Gak peduli Karena ya Kalau enggak Ya nanti Aku bakal Kering banget Besok paginya Jadi Aku pake ini Nah langkah terakhirnya Kalau pagi hari Biasanya aku pake ini Skin Aqua UV Melt Milk Ini yang SPF 25 PA++ Ini aku pakenya Sebagai sunscreen Dan Biasanya kalau aku Mau keluar rumah aja Sih aku pakenya Ini sama Teksturnya kayak Kayak Milk gitu Hampir mirip Kayak si Hadalabu tadi Ini sama-sama juga Dari Roto Ini Ya memang Berkontribusi Bikin kulit aku Juga jadi Kelatan kayak Berminyak banget Itu sih Cuman sekali lagi Aku gak peduli Karena kulit aku Super-super Kering banget Jadi Ini yang Memang aku butuhkan Nah itu dia Semuanya Skincare product Yang aku pake Buat pagi Dan juga Malam hari Banyak gak Kira-kira Kayaknya sih Kalau menurut aku Gak terlalu banyak sih Karena kadang ada juga Yang aku skip Sebenernya Kayak Karena aku males Cuman kalau misalnya Kulit aku udah mulai Bertingkah lagi Udah kering banget Gitu Biasanya udah Semuanya aku pake Aku Jangan ada yang di skip Karena Takutnya Malah bikin jerawatan Atau Dan sebagainya Gitu Jadi itu aja Semua produk yang aku gunakan Untuk kulit aku Yang kering Sensitive Kombinasi Ya semuanya itulah Di hidrasi Ya jadi Itu produk-produknya Semoga Memberi inspirasi Buat temen-temen Yang mungkin kulitnya sama Kayak aku Kira-kira mau pake produk Yang seperti apa sih Aku sih sebenernya Udah kasih tau Di video Basis Skincare Itu Digunakan untuk tipe kulit tertentu Jadi kayak kulit minyak Pakainya yang produk seperti apa Yang kulit kering seperti apa Nah ini salah satu Rekomendasi yang bisa aku kasih Dan memang aku pake Sejauh ini memang gak ada masalah Dan Sekali lagi Tetep ya Harus saling cek juga Kira-kira Produknya cocok sama kamu Apa gak baca-baca review yang lain juga Dan memang Salah satu caranya Memang harus coba sendiri sih Tapi memang Kita harus siap resikonya Apa Nanti hasilnya Cocok atau enggak Tapi dengan begitu Kita akan menjadi Semakin kenal Sama kulit kita sendiri Nah Abis ini aku mau dandan Jadi aku harus selesain dulu Video ini Dan terima kasih yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Makanya jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel ini Karena di setiap minggu Aku akan ada video-video baru Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya